Selamat pagi anak-anak Kurang semangat nih Ayo sekali lagi ya Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ada yang tidak hadir? Siapa nak? Keterangannya? Sakit? Baik, nanti kalau lebih dari 3 hari dijungguk temannya ya nak Oke baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Kita berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik Masih semangat untuk belajar hari ini? Ayo tunjukkan semangatmu Tetap semangat 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 Baiklah Pembelajaran kita hari ini adalah Bertujuan untuk Kalian bisa menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan Pada pecahan yang berpenyebut sama Kemudian ibu juga mengharapkan Kalian bisa menggunakan bahasa yang baku dan kalimat yang efektif dalam berbicara Dan yang terakhir Ibu mengharapkan kalian juga bisa membuat desain dekoratif dengan sangat percaya diri Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Apa itu? Ya benar Pembelajaran kita minggu lalu itu memahami pecahan Maka hari ini kita akan belajar tentang operasi pada pecahan yang berpenyebut sama Nah sebelum masuk ke materi Ibu ada video nih Video yang sangat bagus Kalian pahami? Kalian analisis? Nanti ibu tanya kesimpulan satu-satu ya Oke Baik Sudah dipahami? Oh oke Sekarang ibu tanyakan kesimpulan yang didapat dari Nafici Nafici silahkan disimpulkan nak Iya benar sekali Oke kita bahas ya Pecahan berpenyebut sama Penjumlahan dan pengurangannya Oke untuk yang pertama itu penjumlahan Tadi dikatakan Pici Ketika kita menyelesaikan operasi pada pecahan yang berpenyebut sama Maka bisa langsung di Iya Dijumlahkan atau dikurangkan Contohnya seperti ini 3 per 2 ditambah 5 per 2 Maka kita dapat langsung menyelesaikannya tanpa harus menyelesaikan lagi penyebutnya Kita tulis dulu Kita tulis dulu 2 Kemudian langsung jumlahkan 3 ditambah 5 Sama dengan 8 per 2 Ada yang bisa menyederhanakannya? Ketika 8 per 2 Maka kalau disederhanakan Maka akan menjadi 4 Oke Kita lanjut ke pengurangan 7 per 9 Dikurang 4 per 9 Sama dengan Sama seperti yang tadi Kita harus langsung Mengurangkan Maka 7 dikurang 4 Sama dengan Berapa? Iya 3 per 9 Sama dengan 1 per 3 Sudah paham? Baik Nah ibu punya 2 buah kue ini Gambarnya saja ya Nah Ini kue apa anak-anak? Bika Ambon Bika Ambon dari mana? Dari Medan Dari daerah kita Baik 2 Bika Ambon ini Akan dibagikan Kepada 3 orang Kepada 3 orang nih Terus datang lagi 5 orang 5 orang untuk membagi 2 kue ini Maka Besar bagian Yang didapatkan Adalah Berapa anak-anak? 8 per 2 Iya Sudah paham ya Tepuk tangan Untuk kita semua Oke Baiklah Ada yang ingin bertanya? Tidak ada Semua sudah paham? Iya Ibu harap begitu ya Oke Kalau semua sudah paham Ibu mau nanya nih Sama Sama siapa ya? Sama Fidi Fidi 1 per 4 Ditambah 3 per 4 Adalah Berapa nak? 4 per 4 Benar Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan untuk Fidi Selanjutnya Ibu nanya Ini soal pengurangan nih Fitri 4 per 3 Dikurang 2 per 3 Maka hasilnya adalah Berapa nak? 2 per 3 Iya Benar Untuk Fitri Tepuk tangan Oke Masing-masing boleh Lempar soal Sama teman yang di sampingnya Misalnya Grace sama Fidi Juhita sama Fici Baik Semua sudah bisa ya? Baiklah Masing-masing tolong buka bukunya Di halaman 139 Sudah dibuka? Nah disitu ada soal Sudahkan diselesaikan Ibu tunggu Dalam waktu 10 menit 10 menit Dimulai dari Sekarang Sudah selesai? Oke Baik Saling putar buku Untuk kita koreksi ya Oke Ada yang benar semua? Ih Pintar-pintar Ada yang salah? Satu? Iya Bagus-bagus Tepuk tangan Nah Ibu ada Lagu Lagu Tentang Pecahan Berpenyebut sama Operasi Pecahan Berpenyebut sama Ini nadanya Ayo bangkit berdiri dulu Bangkit berdiri dulu Nadanya adalah Kalau faus Senang hati Oke Nadanya gini ya Ibu duluan Yuk belajar operasi Pecahan Ayo Pecahan yang berpenyebut sama Oke Tak perlu sama Dan penyebutnya lagi Jadi Langsung tambah dan kurangkan pembilang Bisa? Oke Ayo kita nyanyikan sama-sama Satu Dua Tiga Ya Yuk belajar operasi pecahan Ayo Pecahan yang berpenyebut sama Oke Tak perlu sama Dan penyebutnya lagi Langsung Langsung Somba dan kurangkan pembilang Yeay Tepuk tangan Oke Sekarang Masing-masing bentuk kelompok Masing-masing kelompok Ada tiga orang Lalu Buat namanya Sesuai dengan suku-suku yang ada di Sumatera Utara Oke Silahkan membentuk kelompok Dengan tertib Sudah? Baik Vidi Vidi tadi Nama kelompok kalian apa nak? Simalungun Iya Simalungun Juwita Kelompok Nias Grace Batak Toba Iya Oke Sekarang Dibuka bukunya di halaman 141 Disitu ada cerita Judulnya cerita opa Silahkan dibaca Sudah? Sudah dibaca? Nah kemudian di halaman 142 Disitu ada Tertera box Nah Kalian amati Lalu cari kata-kata yang ada di box Oke Diisi ya anak-anak Ada yang sudah menemukan kata-kata selain kata pesawat Apa itu hotua? Pengaman Iya Tepuk tangan untuk hotua Selanjutnya ada lagi nak? Ada Juwita apa nak? Pramugari Iya Ya sudah banyak yang tahu ya Oke Melalui bacaan tadi Melalui bacaan cerita opa Maka anak-anak Ibu suruh untuk menceritakan pengalamannya Dituliskan Lalu nanti akan dibacakan ke depan Oke Ibu tunggu 15 menit 15 menit dimulai dari sekarang Oke sudah Baik Yang pertama Ibu tunjuk siapa ya Fitri Fitri silahkan maju ke depan Nah ceritakan pengalamannya Baik Tepuk tangan untuk Fitri Selanjutnya Fidi Fidi ceritakan pengalamannya ke depan nak Baik Pengalaman yang sangat-sangat menarik Dan berpesan Tepuk tangan untuk Fidi Baik Ibu lihat kalian sudah bisa menggunakan Kosa kata baku Dan bahasa atau kalimat-kalimat yang efektif Jadi ibu sangat bangga sama kalian semua Selanjutnya Di halaman 144 Di situ ada gambar-gambar Nah ibu meminta kalian untuk Mengamati gambar tersebut Dan tentukan polanya Ini ibu sudah printkan gambarnya Ayo bantu ibu untuk menentukan polanya anak-anak Di sini ada kalian lihat pola apa nak Iya Ada pola lingkaran Lagi Melengkung Ini apa Spiral Iya benar Tepuk tangan untuk kita semua Nah setelah mengamati gambar Di halaman 144 itu Ibu ingin kalian menganalisis Menganalisis unsur-unsur yang ada di dalamnya Ini gambar rumah Atau raja Ada unsur apa yang bisa kita temukan di gambar ini Warna Iya benar Ada warna apa nak Merah Lalu warna apa lagi Hitam Lalu putih Putih Iya Selanjutnya ada yang tahu unsur apa lagi selain warna Garis Ada yang tahu garis apa Garis lurus Melengkung Dan masih banyak lagi ya Kemudian bidang yang digunakan adalah bidang Data Selanjutnya titik Ada menemukan titik disini Ada Iya Kemudian teksturnya ini adalah halus dan kasar Nah yang terakhir Unsurnya adalah Bentuk Bentuk yang bisa kita temukan disini apa nak Segitiga Lingkaran Persegih Persegih Panjang Baik Demikian materi kita hari ini Nah untuk semakin meningkatkan pengetahuan kalian semua Dan untuk meyakinkan ibu bahwa kalian sudah mengerti materi kita hari ini Maka ibu akan memberikan lembar kerja atau lembar soal kepada kalian Dikerjakan secara berkelompok Nah ibu tunggu 5 menit 5 menit dari sekarang Silahkan mengerjakan Baik Selesai Berhenti semua Kelompok simalungun Silahkan maju ke depan perwakilannya satu nak Silahkan bacakan hasil pekerjaan kalian Iya tepuk tangan untuk kelompok simalungun Selanjutnya Kelompok toba Silahkan maju nak Iya tepuk tangan untuk kelompok toba Satu lagi ya Kelompok apa tadi? Kelompok nias Kelompok nias perwakilan Juita Silahkan maju ke depan nak Iya sangat bagus sekali hasil kalian Tepuk tangan untuk kita semua Nah Tadi kan sudah belajar tentang pola dekoratif Nah ibu ada tugas Tugasnya itu membuat kreasi pola dekoratif Dikerjakan di rumah secara berkelompok Nah besok dikumpul Besok ibu nilai Lalu kita akan pajang di dinding kelas kita Masih semangat anak-anak Tunjukkan semangatmu Tepuk semangat 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 Tepuk tangan Nah Hari ini kita sudah banyak belajar Ibu akan tanya satu-satu Tentang kesimpulan yang kalian dapat hari ini Dimulai dari Pici Pici simpulkan nak apa yang misalkan mendapat hari ini Iya Terima kasih untuk Pici menyimpulkan pelajaran hari ini Selanjutnya Grace Tolong simpulkan nak Tepuk tangan untuk Grace Tepuk tangan untuk Grace Kata yang baku dan kalimat yang efektif Satu lagi apa Ada enam unsur Dalam pola dekoratif Baik Nah sebelum kita tutup nih Ibu ada pertanyaan Untuk individu Bidi Apa yang dapat kamu pelajari hari ini Iya Tepuk tangan untuk Bidi Sepertinya dia menyimak hari ini ya Kemudian pertanyaan kedua Untuk Ketua Bagaimana perasaanmu saat belajar hari ini nak Senang Senang ya Selanjutnya untuk Klara nih Belum ibu sebut tadi ya Klara Kegiatan apa yang paling Klara susah hari ini nak Apa bernyanyi Iya Baik Untuk penguatan hari ini Ibu akan mengirimkan tugas kalian di Google Classroom Silahkan cek Tugasnya Dikerjakan Dikumpulkan tepat waktu Nah baik Untuk mengakhiri Pembelajaran kita hari ini Kita akan menyanyikan lagu wajib Lagu wajib itu Judulnya Garuda Pancasila Silahkan bangkit berdiri anak-anak Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila Garuda Pancasila Oke Baik sebelum kita pulang Marilah kita berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Amin Berdoa selesai Baik demikian pembelajaran kita hari ini Tetap semangat Pembelajarannya diingat Dan selamat siang Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita Terima kasih Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita